Intro Bu, kok Alif belum beli baju baru sih? Baju baru? Iya, baju baru untuk kebaran. Kenapa mesti baju baru sih, nak? Nggak tau. Kata temanku sih, kalau lebaran ya pakai baju baru. Nah, makna lebaran itu bukan hanya sekedar baju baru, tapi menjaga penduduk kita nih untuk saling memaafkan antar keluarga, saudara, dan kesesama. Oh, begitu ya. Tapi, kalau lebaran nggak pakai baju baru, pakai baju apa? Kalau pakai koran gimana? Kayaknya ibu bisa deh bikin baju pakai koran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat-sahabat indahnya Islam? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membantu meningkatkan kualitas keimanan kita melalui ibadah Ramadan. Tanpa kita sadari beberapa saat lagi, waktu lebaran akan tiba. Apakah teman-teman sudah memiliki baju baru untuk dipakai pada hari raya? Hari raya itu hakikatnya bukan hanya memakai baju baru. Tapi, pakailah yang paling layak, pakailah yang paling baik yang kita miliki. Karena berdasarkan hadis yang diterangkan oleh Hasan bin Ali melalui ayahnya, Ali berkata, Rasulullah memerintahkan kami pada dua hari raya untuk memakai pakaian yang paling layak yang kami miliki. Jadi, tidak usah memaksa diri untuk pakai baju baru. Jika Anda punya dana untuk itu, maka sangat baik untuk membeli baju karena sebagai bentuk membesarkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, dua hari raya merupakan bagian dari syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, jangan memaksa diri karena hakikat berhari raya adalah orang yang sukses menjalani puasanya dalam ketaatan-ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat hari raya, selamat berbahagia, selamat berbaji baru bagi yang mampu. Tetapi, jangan bersedih bagi yang tidak mampu. Karena Allah melihat hati kita, bukan melihat pakaian dan tampilan kita. Wallahu'alam dusawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!